Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Prabowo Subianto masih menjadi perbincangan publik. Keraikan pangkat Prabowo dari Bintang 3 ke Bintang 4 itu menuai pro dan kontra. Analis militer Konir Rahakundini Bakri mempertanyakan dasar hukum pemberian pangkat itu. Pernyataan itu disampaikan Konir pada Rabu 28 Februari. Konir mengatakan sepanjang pengetahuannya belum ada perubahan atau pembaharuan pada Undang-Undang No. 20 tahun 2009. Ibadah Undang-Undang tersebut menyatakan kenaikan pangkat kehormatan hanya diberikan kepada prajurit dan perwira aktif. Oleh karena itu, ia mempertanyakan dasar hukum yang dipakai Presiden dan jajaran TNI-Polri dalam memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo. Menurut Konir belum ada rapat estafet Dewan di atas Dewan Jabatan Kepangkatan Tertinggi atau Wan Cakti yang diciptakan RI 1 khusus. Konir mengatakan pemberian pangkat kepada Prabowo seperti kasus keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Raka Buming sebagai cawapres. Ia menyebut Wan Cakti mengizinkan Panglima dan Kastaf untuk melanggar Undang-Undang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.